Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Muhammad Hilman, membuka Selaturahmi Pekan Olahraga Daerah atau Porda, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Perpamsi Kalsal Tahun 2023 di Aula Intan PT Air Minum Intan Banjar. Pekan Olahraga Daerah Porda, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Perpamsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 resmi dibuka Sekretaris Banjar, Muhammad Hilman. Event 2 hari ini dilaksanakan 7 dan 8 Juli 2023 di Kota Banjar Baru dan Kabupaten Banjar, diikuti 12 BUMD Air Minum Sekalimantan Selatan dengan total atlet, pelatih, dan ofisial berjumlah 826 orang. Muhammad Hilman yang juga Komisaris Utama PT Air Minum Intan Banjar menyampaikan apresiasi event ini sebagai salah satu sarana untuk mengakrabkan dan memajukan olahraga di kalangan keluarga besar perusahaan daerah Perpamsi Kalimantan Selatan. Hilman mengajak semua partisipan agar selalu semangat dalam berkompetisi, menampilkan yang terbaik, serta menjunjung tinggi sportivitas, mengingat ajak ini sebagai seleksi pekan olahraga antar perusahaan air minum nasional. Penarapannya ini bisa menjadi ajak untuk bisa bersilutarahmi sesama insan tukang leding sekalipatan selatan dan juga kesempatan bagi mereka untuk bisa berprestasi karena setiap tahun juga rutin dilaksanakan pekan olahraga nasional untuk perusahaan penyedia air minum seluruh Indonesia Saya insya Allah untuk tahun ini di sekitar bulan Oktober itu dilaksanakan di kota Palembang. Jadi ini juga bagian dari seleksi yang akan mewakili Perpamsi Kalimantan Selatan untuk ke tingkat nasional. Menurut Ketua Pengurus Daerah Perpamsi Kalimantan Selatan sekaligus Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar Saipul Anwar, tujuan utama di selenggarakannya IPAN ini adalah sebagai sarana untuk merekatkan silaturahmi kebersamaan dan sarana berbagi informasi bagi insan BUMD air sekalimantan selatan. Selaturahmi, sharing, ya Perpamsi ini kan akrab sama antar insan tukang leding, ini menjadi yang lebih baik lagi, hingga titulannya adalah Selaturahmi itu bagaimana kita ini, insan tukang leding ini mengarahnya kelayanan yang baik. Oh iya, di tiap daerah semuanya berkembang. Jadi masing-masing kabang itu sudah ada terbiasa latihan. Di kata saja ada tempat khusus, ada mentol, juga ada. Jadi apa yang dilombakan ini sudah menjadi satu kebiasaan. 6 cabang olahraga dan perlombaan yang digelar pada Porda 2023 meliputi tenis lapangan, futsal, catur, tenis meja, bulu tangkis, dan menyanyi. Amat Ramadhani, Banjar TV